Hai Assalamualaikum di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara plotting point atau koordinat dan elevasi dari Excel ke AutoCAD ataupun ke Civil 3D jadi video ini mungkin khusus untuk yang pemula ya kalau untuk yang mudah ahli itu ini udah biasa Nah kita kenali dulu ya di sini saya punya nomor yaitu nomor poin ada 16 saya coba sedikit aja karena untuk contoh aja kemudian ada koordinat X koordinat Y elevasi dan deskripsi nah disini untuk eh di AutoCAD itu atau di Civil 3D itu ada beberapa jenis ya untuk importnya nah seperti ini enz nez, delimited pnz space delimited ya kita kenali dulu format yang kita memiliki misalnya ini nomor yaitu pe ya nomor poin jadi poin kemudian ada testing koordinat X itu sama dengan sting koordinat nah yaitu sama dengan norting elevasi itu sama dengan zenit dan deskripsi ya deskripsi ya Nah jadi format yang kita buat disini yaitu pnzd pnzd poin xy atau koordinat xy kemudian zenit atau elevasi dan deskripsi ya nah ini kita copy kan aja di notepad sorry copy nah ini dia ya Nah untuk di notepad ini usahakan jangan ada spasi untuk ini BM spasi 2 karena pemisahnya spasi ya Nah seperti ini jadi poin eh casting nerting elevasi dan deskripsi kita lihat disini pemisahnya yaitu spasi ya untuk pemisah di setiap keterangannya kemudian kita set aja langsung set as nah kemudian kita misalnya saya simpan di desktop penzd ingat-ingat formatnya penzd dengan pemisahnya yaitu spasi ya penzd spasi aja disini sebagai contoh kemudian set saya close kita buka autokennya tadi kita mau import poin di sini klik kanannya create kemudian pilih yang ini pilih import poin nah kemudian kita klik tanda plusnya nah kita panggil yang tadi penzd space kemudian open nah ini dia ya kita pilih penzd nah ini dia penzd space delimited nah kita plot aja langsung ya langsung aja oke Z enter enter nah maka muncul ya seperti ini nah ini keterangannya tidak muncul elevasi dan lain-lainnya kita bisa di poin ini ya di poin grup karena tadi tidak di grup poin klik kanan properties kita bisa tampilkan untuk labelnya disini labelnya ada description option only jadi cuma deskripsi ada deskripsi dan elevasi saya coba poin elevasi dan deskripsi saya semua ya jenis poinnya misalnya benchmark atau apa bond gitu kan saya coba benchmark aja kemudian aku langsung aja apply oke nah maka muncul seperti ini ya di sini ada nomor poin ini elevasi dan ini deskripsi kita lihat di sini nah ini dia BM1 dia nomor 1 elevasinya sekian BM2 sekian ya kita juga misalnya kalau kegedean bisa atur di sini skalanya misalnya saya pakai 1 banding 100 nah seperti itu ya jadi untuk floating yang poin seperti itu kita coba satu kali lagi saya hapus barusan ya kita ke Excel lagi kita coba yang koma misalkan jadi kalau nanti di disini sorry nah disini ada enz yang space aja dulu enz space delimited kita tinggal ambil aja nez 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 kita coba ya n saya copy kan eh jadi pakai format yang ini kemudian tapi dia nanti tidak ada deskripsinya tidak ada nomor poinnya seperti itu saya copy ya oke nez 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 space delimited oke nah di langkah langsung muncul cuman untuk deskripsi tidak muncul dia ya karena nggak ada deskripsinya di Excelnya juga gitu oke mungkin cukup segitu tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati